Bukannya perang tentara Ukraina malah asik tidur? Datanglah roket Rusia menggempur lebih dari 200 tentara Ukraina yang tidur di barak militer Mikolaiv. Puluhan dikabarkan tewas. Pasukan Rusia menggempur barak militer tentara Ukraina di Mikolaiv, selatan negara tersebut, kata saksi mata kepada AFP pada sabtu kemarin saat operasi penyelamatan sedang berlangsung. Tidak kurang dari 200 tentara sedang tidur di barak ketika pasukan Rusia menyerang pada Jumat kemarin pagi, ujar prajurit Ukraina di lapangan. Prajurit lain memperkirakan penggempuran ini bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban secara resmi. Fasilitas militer yang terletak di utara Mikolaiv hancur total setelah dihantar beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin, ORC julukan Ukraina untuk pasukan Rusia menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengecut kecam Vitaly Kim, kepala administrasi regional dalam sebuah video yang dimiliki Ukraina. Wali kota Mikolaiv Oleskander Senkevis mengatakan kepada wartawan lokal, kota berpopulasi hampir 500 ribu penduduk sebelum operasi militer Ukraina atau operasi militer Rusia itu diserang dari wilayah tetangga Kerasen yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Selama berhari-hari, Rusia membombardir Mikolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Voldymyr Zelensky masih belum menyerah dalam operasi militer ini. Sehingga banyak ribuan korban berjatuhan akibat dari keangkuhan sang presiden. Terletak di Mariupol, pabrik baja terbesar Eropa diklaim hancur Rusia gempur Ukraina. Ledakan terjadi di pabrik besi dan baja di Mariupol, Ukraina. Pabrik yang disebut sebagai satu antara pabrik besi dan baja terbesar Eropa itu diklaim hancur. Ledakan disebabkan oleh serangan militer Rusia. Demikian dikatakan oleh parlemen Ukraina seperti dikutip dari BBC. Direktur Jenderal Azov Stol mengatakan di Telegram bahwa pabrik itu terkena gempuran serangan Rusia tetapi ia tidak merinci tingkat kerusakannya. Dia mengatakan, pekerja pabrik telah mengamankan diri sejak perang dimulai sehingga tidak menimbulkan korban bagi penduduk. Adapun ditulis, pabrik baja itu telah menjadi aset utama di Mariupol, di Laut Azov yang telah diperjuangkan Moskow selama dua pekan. Ini adalah kota kecil tetapi strategis bagi Rusia sehingga dapat menjadi akses penghubung darat antara wilayah Timur Donetsk dan Luheng yang dikendalikan oleh separatis didukung Rusia. Kemudian Crimea, Semenanjung, Rusia yang diserbu dan dianeksasi pada tahun 2014. Rudal Rusia hantam markas pasukan rahasia Ukraina. Rudal Rusia menghantam pusat pelatihan atau markas pasukan operasi rahasia militer Ukraina pada minggu 20 Maret. Menurut penyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang markas yang berada di Ofrads, wilayah Sitomir, Ukraina Utara. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut tempat tersebut merupakan markas bagi para tentara bayaran asing melakukan latihan. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina. Tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukim Ofrads di wilayah Sitomir, kata Igor Konashenkov pada hari minggu dikutip dari Spatnik News. Konashenkov menambahkan lebih dari 100 tentara dan tentara bayaran telah tewas. Pada saat yang sama, Konashenkov mencatat bahwa militer Rusia juga menghancurkan sejumlah obyek besar militer lainnya. Lokakarya di pabrik perbaikan Nishing yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan laut hitam. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzal diluncurkan dari wilayah udara atas. Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan pelumas di wilayah Nikolai. Menurutnya, hal itu adalah serangan besar kedua oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina sejak seminggu lalu. Sebelumnya, 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di komplek militer Juzovorovsky dan dekat pemukiman Starisci. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi DPR dan LPR terus maju di Donbass memperkuat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal invasi, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank, lebih dari 1.200 kendaraan militer dan lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya diberitakan, militer Rusia mengatakan telah menggunakan rudal hipersonik Kinzal guna menghancurkan gudang senjata bawah tanah di dekat kota Ivano-Franskiv di Ukraina Barat. Lokasi gudang bawah tanah itu terletak sekitar 50 km dari perbatasan Ukraina-Romania. Serangan digelar Jumat 18 Maret. Pernyataan disampaikan jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dikutip portal berita rusiatude dan aljazera.com. Ia menambahkan, gudang besar di bawah tanah itu berisi persediaan rudal dan amunisi udara pasukan Ukraina terletak di sebuah desa bernama Deliyatin. Kinzal yang berarti belati dalam bahasa Inggris digunakan militer Rusia untuk pertama kalinya sejak dimulainya konflik Ukraina pada 24 Februari. Peluru kendali disebutkan mampu menembus pertahanan udara musuh dalam kecepatan hipersonik maksimal 10 mats atau 10 kali kecepatan suara. Rudal Kinzal dibawa pesawat pencegat supersonik MiG-31K yang disebut NATO sebagai Vokhon. Kinzal melengkapi kekuatan rudal hipersonik Rusia lain yaitu Avangat dan Sirkon. Avangat berbentuk glider yang dipasang pada ICBM berbasis Silo sementara rudal Sirkon dikembangkan untuk Angkatan Laut Rusia. Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina bulan lalu menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Kiv untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk. Rusia mengakui kehadiran negara Republik Donbass yaitu Donetsk dan Luheng yang memisahkan diri dari Ukraina. Terima kasih telah menonton